Jangan lupa subscribe guys Bagaimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja Amin Oke pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial Atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana cara mengatasi Semua masalah pada aplikasi CGP Cinemas ini ya Nah jadinya Aplikasi CGP Cinemas ini Adalah aplikasi yang dimana Kalian itu bisa membeli Tiket bioskop secara Online ya tanpa perlu Mengantri saat kalian datang ke bioskop Nah bagaimana sih Jika kalian itu mengalami masalah-masalah Di dalam aplikasi tersebut Kali ini saya akan memberikan tutorial dan tipsnya Untuk mengatasi semua masalah Yang terjadi pada aplikasi CGP Cinemas ini ya Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya Jangan lupa kalian klik subscribe Untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya Dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui Apa yang kalian ketahui Karena berbagi tindah Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan update Yang terbaru dari saya Oke tanpa basa-basi Langsung saja kita masuk Ke tutorialnya Baik jadinya disini Saya akan memberikan tutorial Atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana cara mengatasi Semua masalah pada aplikasi CGP Cinemas ini Nah jika aplikasi CGP Cinemas kalian itu Sering terjadi Tidak bisa masuk ke dalam aplikasi CGP Cinemas Atau aplikasi CGP Cinemas nya lemot Atau aplikasi CGP Tidak bisa dibuka Atau aplikasi CGP nya Tidak bisa digunakan Atau error Atau bermasalah Apapun masalah yang ada di dalamnya Kalian bisa mengatasi Dengan cara yang saya bisa berikan ini Jadinya disini Di tips yang pertama Yang kalian bisa lakukan Yaitu kalian itu Bisa masuk ke pengaturan Atau setelan HP kalian ya Oke Pasti di setiap HP kalian Yang kalian gunakan itu Terdapat pengaturan atau setelan Nah setelah kalian masuk Ke dalam pengaturan Atau setelan HP kalian Kemudian kalian itu Tinggal cari saja Fitur yang namanya Aplikasi ya Pasti di setiap HP itu Terdapat fitur aplikasi Kalian tinggal klik dan masuk saja Ke dalam fitur aplikasi tersebut Nah kemudian disini Langkah yang selanjutnya Yaitu kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini Nah kalau di HP saya ini Saya menggunakan HP Vivo Kalian itu tinggal cari saja Yang namanya Management Aplikasi Mungkin di HP yang lain Nama fiturnya Yaitu aplikasi terinstall Atau semua aplikasi ya Kita klik saja dan masuk Oke Seperti yang kalian lihat disini Bahwa disini terdapat Banyak sekali aplikasi Yang sudah terinstall Di dalam HP saya ini Jadinya disini kita tinggal cari saja Aplikasi CGP nya CGP Cinemas Seperti ini Nah kemudian disini Langkah yang kalian bisa lakukan Yaitu kalian itu bisa Mengklik yang namanya Penggunaan penyimpanan Disini terdapat fitur Penggunaan penyimpanan Kalian tinggal klik saja Seperti ini Oke Nah setelah kalian tinggal Klik Seperti yang tadi Kalian klik penggunaan penyimpanan Maka kalian akan dibawa Ketampilan seperti ini Nah jadinya disini Langkah yang kalian lakukan Itu kalian bisa mengklik Hapus change pada aplikasi CGP Cinemas ini Apa sih cheat ini Cheat ini adalah Sampai yang terdapat Di dalam aplikasi CGP Cinemas ini Yang dimana Sampai ini dapat Mengganggu kinerja kalian Saat menggunakan Aplikasi CGP Cinemas ini Jadinya sampai ini Sangat tidak bermanfaat Bagi Aplikasi dan HP kalian ya Kita klik saja Hapus cheat seperti ini Maka sampai yang terdapat Di dalam aplikasi CGP Cinemas nya Akan terhapus Nah disini Langkah yang selanjutnya Yang kalian bisa lakukan Yaitu disini Kalian itu bisa Lihat disini Terdapat fitur yang namanya Paksa berhenti Kalian tinggal klik saja Paksa berhenti pada Aplikasi CGP Cinemas ini Supaya apa Supaya fitur yang ada Di dalam aplikasi CGP Cinemas ini Kembali pulih Atau normal Seperti awalnya Kita klik paksa berhenti Seperti ini Oke Nah setelah Setelah kalian klik paksa berhenti Kemudian kalian tinggal Keluar saja Ke tampilan Awal HP kalian Seperti ini Langkah yang selanjutnya Yang kalian bisa lakukan Yaitu kalian tinggal Masuk saja ke Play Store Bagi kalian pengguna Android Jika kalian pengguna iOS Kalian tinggal masuk ke App Store Langsung saja disini Kalian itu tinggal Cari saja Yang namanya CGP Cinemas nya Seperti ini Oke Nah disini Langkah yang kalian lakukan Setelah kalian menemukan Aplikasinya seperti ini Kalian itu usahakan Kalian sudah memperbarui Atau mengupdate Aplikasi CGP Cinemas ini Ke versi terbaru Atau update yang terbaru Jadinya jika kalian Belum mengupdate Ke versi terbaru Atau update yang terbaru Kalian itu tidak akan Mendapatkan fitur-fitur Yang dapat menunjang Kinerja kalian Saat menggunakan Aplikasi CGP Cinemas ini Jadinya disini Kalian usahakan Untuk memperbarui Agar kalian itu Tidak terjadi Masalah satu pun Saat kalian mendapatkan Fitur-fitur terbaru Yang ada di dalam Aplikasi CGP Cinemas ini Nah kemudian disini Ini di tips yang selanjutnya Yang kalian bisa lakukan Itu kalian tinggal keluar saja Seperti ini ya Nah disini Jika kalian itu Ingin menggunakan Aplikasi CGP Cinemas ini Kalian usahakan Kalian itu Mengecek data seluler kalian Karena aplikasi ini Adalah aplikasi online ya Apakah data seluler Atau jaringan Yang kalian gunakan itu Tidak terjadi gangguan Atau tidak terjadi Masalah pada jaringan ya Apabila kalian juga Menggunakan wifi Kalian pastikan Wifi yang kalian gunakan Itu tidak banyak orang pakai ya Agar tidak lemot dan lag Oke Nah kemudian disini Di tips yang selanjutnya Yang kalian bisa lakukan Yaitu kalian itu Bisa Masuk ke dalam Playstore lagi Seperti tadi Nah tapi disini Kalian itu Tetap ditampilan ini Kemudian kalian Gulir ke bawah Disini terdapat yang namanya Kontak developer Dari aplikasi CGP Cinemas ini Kita klik dan masuk Kedalam kontak developernya Seperti ini Nah disini terdapat Email ya Tulisannya email Ada webmaster At CGP.id Jadi jika kalian itu Mengalami masalah Yang belum terselesaikan Kalian itu bisa Mengirimkan email Ke alamat email Webmaster At CGP.id ini Dan nantinya Kalian akan diberi solusi Oleh pihak developer Dari aplikasi CGP Cinemas ini Untuk mengatasi semua masalah Yang terjadi pada Aplikasi CGP Cinemas ini Kalian tinggal laporkan saja Kalian tinggal tulis saja email Dan lalu kirim ke dalam Email yang sudah disediakan Oleh pihak developer Dari aplikasi CGP Cinemas ini Oke mungkin sekian tutorial Bagaimana cara Mengatasi semua masalah Pada aplikasi CGP Cinemas Semoga tutorial atau tips Yang bermanfaat Jika tutorial atau tips Yang bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas Atau kalian masih kurang paham Kalian tinggal tulis saja Di kolom komentar Jika dari tutorial atau tips Kalian tinggal tulis saja Di kolom komentar See you next time And bye